Intro Hai 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 para pecinta drama korea Kali ini WobiDrakor akan membahas sinopsis drama korea The Forbidden Mary's episode 9 Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Agar kamu tidak ketinggalan info seputar drama korea terupdate dari channel ini Dalam episode 9, Kim Surok memberitahu kepala Kasim Sejang kalau Dayang Istana Wonnyo juga akan meninggalkan istana Dayang Istana Wonnyo memutuskan pergi mencari suami dan anaknya, meski menyimpan dendam dalam hatinya Keputusannya sudah bulat, ia menolak saat kepala Kasim Sejang memohon agar dirinya pergi setelah raja menikah Di Adaldang, Hyeyong masih bersedih setelah mengetahui Ja Chun Sok menyimpan perasaan padanya selama ini Ia kecewa pada Gwang Yi karena tak memberitahunya Namun Gwang Yi berpesan kalau manusia tak mampu melawan nasib dan takdir Malam itu raja bersikeras akan tidur di kamar sorang Mereka diganggu oleh kedatangan dua orang yang disuruh raja untuk mencari Sin Won Hanya saja kedua orang itu tak dapat menemui Sin Won dimanapun Di tempat lain, Nyonya Seo marah besar karena orang suruhannya gagal membunuh Sin Won Jo Sung Jun menemuinya untuk memberitahu rencana selanjutnya setelah larangan menikah sudah berakhir Sementara Raja Lihon kebingungan karena ia ingin seorang yang menjadi permaisuri Namun istana akan mengadakan pemilihan ratu untuknya Suirok memberinya ide, bila sorang mengandung seorang pangeran maka Raja bisa langsung menjadikannya sebagai ratu Namun Raja Lihon mengaku tak bisa melakukan hal tersebut Malam harinya Raja Lihon bersikap mesra pada sorang Ia berjanji akan menjadikan sorang sebagai ratu Namun sorang dengan sengaja merusak momen tersebut karena ia teringat akan janjinya pada Ibu Suri Malam itu di istana, Raja dan sorang akhirnya menghabiskan malam bersama Sementara Sin Won akhirnya tahu siapa sorang sebenarnya Ia datang ke Aidaldang dan menemukan Guangyi sedang sakit Sorang pulang untuk merawat Guangyi, ia ditemani oleh dua orang suruhan raja Akhirnya Sin Won datang ke Aidaldang Ia menanyakan kenapa sorang berpura-pura tak mengenalnya Tapi bagi sorang, dia bukan lagi Ye Hun Son Sayangnya Sin Won tak percaya padanya dan mengungkapkan kalau ia tahu kebohongannya sebagai Cenayang Ternyata Raja Lihon diam-diam berada di sana dan mendengar pembicaraan mereka Episode 9 berakhir dengan Raja meminta sorang agar tidak kembali lagi ke istana Demikian video kali ini, semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Annyeong